this life's not fair to give advantage of this social suicide i refuse to die assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk susur jalan kali ini spesial pelestiran santai di daerah taman safari puncak bogor untuk selengkapnya ayo ikuti bersama baik untuk spesial susur jalan pelestiran santai di daerah taman safari bogor sudah ketemu dengan kawanan zebra 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 ini sejenis kuda yang badannya loreng-loreng hitam putih di kawasan taman safari ini akan banyak sekali ketemu dengan binatang sekarang melintasi kawanan sapi kalau saya bilang ini sapi tapi agak kurusan dan bertanduk kalau dibilang kambing terlalu besar kalau dibilang sapi kecil tapi ini sapi yang kurus menurut saya baik ini masih di kawanan sapi kita akan banyak sekali ketemu binatang-binatang nantinya di taman safari puncak bogor jalan-jalan persilan santai ini suasana di taman safari cukup lamai dipadati oleh pengunjung pada saat kalian berkunjung ke taman safari disini ada kawanan kijang bukan rusa tapi kijang melintas di kawanan onta dan sekarang melintas di kawanan rusa ini adalah kawanan rusa beda dengan kijang yang tadi kalau kijang bertanduk kalau rusa sepertinya tidak bertanduk halo ini beda kecil sekarang melintas di kandang kudanil kudanil adalah hewan yang 90% seringnya berendam di air dan mempunyai mulut yang cukup lebar makanannya biasanya buah atau apa saja yang diberikan oleh pemeliharanya sekarang melintas di daerah kandang gajang salah satu binatang yang cukup besar mempunyai komunitas yang senang berkumpul atau senang mengumpul ini gajang di kandangnya dan kita akan melihat melihat reaksi yang tinggal laku gajah pada saat tidak di kandang tentunya dengan bawang yang ada di punggung di atasnya ternyata ternyata gajah ini mengambil salah satu sampah yang ada di jalanan dan oh gajahnya sedang buang air besar atau berang sekarang gajah sedang meminta para pengunjung nah sekarang sedang ada di punggung gajah menaiki gajah dan ini di video dari atas gajah salah satu gajah yang kami naiki tentunya ini membuat sensasi tersendiri buat sebagian orang yang belum pernah naik gajah sekarang melintas di kawanan binatang apa ya namanya belum pasti tapi sering di katakan si tonggos tonggos kenapa dibilang tonggos karena giginya ada keluar dua atau tiga biji ya ini yang tahu namanya silakan komentar yang jelas sangat ramah ramah disini di tamang safari ini dan suka sekali makan buah-buahan nanti kita akan melewati sungai dan kita melintas di kandang jerapa jerapa ini adalah binatang yang berleher panjang dan bermata lentik sekarang melintasi di kawasan kandang singa atau macam dari berbagai macam singa atau macam ini sedang ada yang memantau sekitar ada yang tiduran dan ini sedang memantau situasi dan terlihat ada macan juga yang sepertinya sedang mencari sesuatu disarankan untuk para pengunjung para berhati hati pada saat melintasi di kawasan binatang buas jangan sampai membuka kacang atau perhatikan anak-anak yang mungkin tangannya keluar atau mengeluarkan anggota tubuh dari pendanaan anda ini masih di kawanan macam harimau harimau belam sekarang melintas di kandang beruang ada beruang hitam ada beruang putih sedang merenggam beruang kita sedang mencari sesuatu sekarang melintas di kandang monyet ya monyet-monyet ini banyak sekali yang sedang bertingkah laku aneh ada juga monyet-monyet yang sedang duduk santai ya ini ada monyet juga atau kera sedang menggendong anaknya yang bergelayut dan mencari makan untuk anaknya ini di tengah jalan banyak sekali monyet-monyet berkeliaran mencari makan atau meminta makan para ada para pengunjung sekarang kita melihat atraksi berbagai macam burung banyak sekali macam burung yang sedang mengadakan atraksi oleh bawang-bawangnya ya sepertinya itu agak elang yang sedang dibawa dan ini adalah burung paruh panjang terbang hingga di pohon ya sepertinya paruh panjang kita melihat burung-burung ini akan berterbangan di atas dan nanti akan turun menuju ke bawang-pawang yang telah terlatih untuk mengendalikan burung-burung banyak sekali pengunjung atau penonton di wahana burung-burung ini memang terlihat menarik karena burung-burung ini sudah terlantih tentunya di alam bebas sehingga mempunyai daya tarik saya sendiri bagi pengunjung sekarang kita akan melihat tingkah laku kuda poni kuda poni ini kuda berjenis yang mini atau kecil bukan jenis yang seperti biasanya tinggi besar tapi ini kudanya kecil seperti anakan kuda tapi ini bukan anakan kuda memang variannya kecil yang gila jadi sehingga banyak dikemari oleh anak-anak kecil untuk setenggan menaikinya oke ini masih di daerah kuda poni sedang menaik ada salah satu anak yang menaik kuda poni sekarang kita akan menikmati melalui kereta mini kita sedang menaik kereta mini meninggalkan otasion kereta mini untuk berkeliling di sekitar daerah tambang safari karena inti kita akan melihat harimau atau macan putih macan putih ada di dalam kandang dan ada juga yang di luar kandang cukup jauh jadi kita cukup aman untuk melintasi melalui atau naik kereta mini ini sekarang kita naik gondola berada di gondola di atas menikmati suasana di bawah sambil melihat suasana di bawah sekitar taman safari terlihat dari atas ya setelah dari safari kita istirahat siang sholat dan makan siang di masjid puncak atau terima kasih telah mengikuti susu jalan spesial persiran di taman safari siang tinggal siang di selamat menikmati selamat menikmati